Intro Tribuners, aku Megan Setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Kuasa hukum kuat maruf Irwan Irawan Tribuners mengatakan bahwa saya kliennya merasa dipitnah dan juga dizolimi atas pertimbangan Fonis yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu 15 tahun penjara terhadap kuat maruf Irwan Irawan Tribuners dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Cahyo Suwahu Tabaran Diketahui Majelis Hakim telah menjatuhkan Fonis, pidana penjara 15 tahun penjara kepada kuat maruf pada selasa 14 Februari 2023 atau lebih berat ketimbang tuntutan JPU yang hanya 8 tahun penjara Irwan juga menerangkan kuat maruf mengaku kecewa atas putusan tersebut Kata Irwan, kliennya dalam posisi tidak tahu menahu adanya perencanaan peristiwa pembunuhan terhadap ajudan Ferdisambo yakni Nofrian Cahyo Suwahu Tabaran alias Brigadir J Dengan alasan itu kuat maruf merasa perlu untuk melawan sehingga meminta tim kuasa hukumnya untuk menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Sebagaimana tribuners diketahui bahwa sayang Majelis Hakim menjatuhkan Fonis 15 tahun penjara kepada terdakwa kuat maruf dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Cahyo Suwahu Tabaran Hakim menyatakan kuat maruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang bisa menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa Selain itu Hakim juga menolak nota pembelaan atau pledoi terdakwa kuat maruf Well sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!